Inilah beberapa survei yang dirilis jelang dan setelah debat Capres tahun 2024 ketiga seperti dilansir Bangkapos. Satu survei indikator politik Indonesia. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Bumin Raka memiliki peluang untuk menang satu putaran, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin dalam paparannya secara daring. Sabtu 6 Januari 2024 mengatakan hal tersebut tercermin dari elektabilitas Prabowo Gibran yang unggul jauh ketimbang dua paslon lainnya. Adapun berdasarkan survei yang digelar pada 25-27 Desember tahun 2023, paslon dari Koalisi Indonesia maju meraih elektabilitas hingga 46,9 persen. Angka tersebut melambung jauh meninggalkan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan elektabilitas 23,2 persen dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranol Mahfud MD merauh elektabilitas sebesar 22,2 persen tidak menutup kemungkinan satu putaran terjadi. Ada kemungkinan itu? Ada peluang? Kata Burhanuddin. Kendati demikian, Burhanuddin memberi catatan bahwa paslon nomor urut 2 masih harus melakukan banyak gibrakan untuk mencapai angka lolos satu putaran. Ia mengatakan, salah satu yang perlu diwaspadai oleh paslon 2 adalah stagnansi suara, artinya perlu ada terobosan lain. Ujar Burhanuddin. 2. Lembaga Survei Indonesia Data Insiet. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Data Insiet Adi Insiet, pada 1.200 orang, ditemukan popularitas calon Presiden Capres saat ini, yakni Kapres 1 Anies Beswedan, Kapres 2 Prabowo Subianto, dan Kapres 3 Ganjar Pranowo sama-sama kuat. Namun, tingkat keterkenalan tidak diikuti dengan ketersukaan dan keterpilihan, popularitas kandidat Capres dan jawab pres rata-rata sudah cukup tinggi. Namun tidak cukup paralel dengan tingkat ketersukaan pemilih, kata Direktur Eksekutif sekaligus peneliti senior di Lembaga Indonesia Data Insiet Adi Insiet, Juan Mohamad, dalam kegiatan rilis hasil survei nasional peta politik jelang pemilu tahun 2024 diadakan di Hotel Amaris, Juanda, Kamis 4 Januari 2023, ia mengungkapkan tingkat keterkenalan Prabowo tertinggi 97,9 persen, Ganjar 97,1 persen, dan Anies 95,8 persen. Namun, sambungnya, tingkat ketersukaan Prabowo hanya 69,8 persen. Angka itu lebih rendah daripada Ganjar yang mencapai 74,4 persen. Sementara itu, angka ketersukaan Anies juga lebih rendah daripada Ganjar yang hanya 59,3 persen. Bagaimana dengan tingkat keterpilihan Prabowo? Menurut Idin Sikit mencatat lelektabilitas Prabowo dalam pertanyaan terbuka di angka 33,8 persen. Angka ini masih lebih tinggi daripada Anies Baswudan di 21,2 persen. Akan tetapi masih kalah dengan Ganjar yang berada di angka 34,7 persen jika pemilu dilaksanakan hari ini. Maka hasil suara yang diperolah Ganjar Mahfud mengungguli pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin dengan perolehan 38,3 persen. Ungkap JOM, 3 Puspol Indonesia, Lembaga Pusat Poling Puspol Indonesia, merilis hasil survei nasional alektabilitas Capres-Cawapres. Survei ini dilakukan pada 11-18 Desember tahun 2023 dengan menggunakan metodologi multi-stagger random sampling melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai dengan tatap muka. Margin of error MW sebesar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Berikut selengkapnya hasil elektabilitas masing-masing pasangan Capres-Cawapres, Anies, dan Cakimin, 26,1 persen. Prabowo dan Gibran, 41 persen. Ganjar Mahfud, 27,6 persen. Sementara itu, data elektabilitas tersebut masih menyisakan angka Undeciedep Voters sebanyak 5,3 persen. Pendiri Puspol, Muslimin Tanja mengatakan, Pilpres akan berlangsung dua putaran. Paslon nomor urut satu sulit, hanya mencapai satu putaran, dan pasangan nomor tiga berpeluang masuk putaran kedua. Kia juga mengungkapkan, ada tiga faktor yang memuluskan langkah Ganjar Mahfud ke putaran kedua Pilpres tahun 2024. Faktor pertama adalah Pilpres satu putaran tidak realistis karena tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran jauh dari 50 persen. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.